Perjuangan warga desa Wulat, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan untuk menurunkan kepala desa mereka belum surut. Setelah dua kali menggelar aksi demo di depan balai desa setempat, mereka bergiliran menggeruduk sekretariat daerah Kabupaten Pekalongan. Perjuangan warga desa Wulat, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan untuk menurunkan kepala desa mereka belum surut. Setelah dua kali menggelar aksi demo di depan balai desa setempat, Mereka giliran menggeruduk Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan Datang berombongan puluhan orang Perwakilan mereka diterima audiensi di ruang rapat asisten 1 sedia Kabupaten Pekalongan Sejumlah pejabat Pemkap Pekalongan hadir di sana Di antaranya asisten 1 Wirio Santoso Kepala Inspektorat Ahli Reza Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Agus Dwi Nugroho Camat Yorto Siswanto Dan Kepala Bages Bangpol Haryanto Nugroho Warga menyampaikan sejumlah keresahan mereka terhadap Kepala Desa Wulet Wasduki Zajuli Di antaranya soal dugaan penjualan tanah khas desa Absennya transparansi di setiap proyek yang berjalan di Wulet pada era kepemimpinan Wasduki Penghentian turnamen sepak bola yang selama ini jadi ikon desa Hingga sikap arogan dan angkuhnya Wasduki Alih-alih puas warga justru kecewa usai beraudiensi dengan Pemkap Pekalongan Sebab Wasduki selaku pihak yang ada dalam persoalan justru tidak dihadirkan untuk duduk bersama Kekecewaan warga bertambah mengingat pada aksi kedua di Balai Desa Wulet Wasduki juga tidak muncul Ya kami audiensi kami berharap karena kemarin audiensi kemarin tidak bisa hadir di Balai Desa Wulet Ini saya menuju ke kantor bupati biar dari Pak Samad ataupun dari perwakilannya yang bisa mendatangkan Wasduki Zajuli Dan sampai sekarang dia tidak bisa hadir Saya hanya memberikan masukan-masukan percuma saja karena saya butuhnya dengan orangnya Atas kesalahan selama mereka memimpin dengan arogansinya yang mereka memimpin Itu biar saya tanyakan semua di forum ini Tapi nyatanya dia tidak bisa hadir Saya tidak tahu alasannya apa mereka tidak hadir Tapi semua warga Wulet itu harus minta mundur Masduki Zajuli harus minta mundur Kami warga yang merasa memilih Ya kami akan menurunkan dengan harus Wawahduki Zajuli itu mundur Mundur Harus Tidak ada hasil Karena apa? Karena yang mewakili kan dari Sekedera dan tidak ada adanya Pak Samad Adanya dari BKD dan apalagi itu saya kurang tahu Yang jelas di dalam itu hanya kita kasih aspirasi kita dimasukkan Kita jadi tidak berhadapan dengan orangnya yang kita tuntut Jadi untuk audensi ini kita ya boleh dikatakan tidak bisa berhasil Terus kami menambahkan Artinya kami selaku warga desa itu mempertanyakan kredibilitas daripada Pemimpin-pemimpin atasan dari Pak Pastuki Dengan dijadualkannya itu Abensi pada hari ini Seharusnya Bapak Wasduki Zajuli itu hadir Kenapa kok pemimpin-pemimpin Pak Samad Maupun Sekedak itu tidak bisa menghadirkan Wasduki Padahal Wasduki itu Bawahannya Bentuk dari tidak kehadiran itu Membangkangan daripada Seorang kepala desa kepada atasannya Itu harus dicorek Terima kasih Terus ini ke depan perencanaan gimana tadi Seperti sebutkan akan menyebel balai desa dan atau rumahnya Ya kita nanti kelanjutannya kita akan ada demo-demo terus Sampai dia itu mundur kita demo terus Mungkin barangkali kalau memang Ini Bahasannya itu dari atasan itu Membiarkan Jadi kalau ada kerja di jas ataupun apapun Berarti itu kesengajaan dari Artinya atasannya Sebagai kepala desa Artinya warga sebenarnya sudah Sudah Cara-cara yang Cara halus Kita sudah masuk ke Kemarin ke Apa yang lebih Menang Kita juga Awang cara di Belajar pernah satu kali Audensi Kemarin dia tidak bisa hadir Maka dari itu ya Kita itu nuntutnya Salah lagi belum Turun ya kita turun terus Sementara itu Asisten satu sedia Kabupaten Pekalongan Wirio Santoso mengatakan Pihaknya sudah mencatat semuanya Keluhan dan keresahan warga Dan dalam audiensi ini Memang hanya dalam rangka Mendengarkan keresahan warga Belum waktunya menghadirkan Kades Wasduki Sinpaas Hari ini kan Ada warga wulat yang Audiensi kesini Dan mereka menuntut Tadi sudah wawancara dengan warga Warga Menyayangkan Tidak bisa menghadirkan Ulurah Wasduki Ke audiensi ini Gimana Pak? Jadi Ini mungkin Aspirasi yang Kesekian ya Di desa Buden Kesamatan Termasuk di Inspektora Dan hari ini Mereka Mengenalbansi dengan Kita Sudah kita temui Kita sudah mendengarkan Apa yang disampaikan Dari mereka Aspirasinya Tentu Tentu Karena ini Bagian dari Kita mendengar Apa Yang menjadi Aspiras masyarakat Tentu nanti akan kami Perkepiminan Sebagai bahan Tindak lanjut Tentang Kehadiran Pak Wasduki Saya kira Nanti Tindak lanjut itu Tentu akan Memanggil pihak-pihak Yang terkait Saya kira Kalau Hari ini Tidak bisa dihadirkan Kenapa Yang dipertanyakan Jadi Permintaan mereka Kan audensi ya Kemudian Tentu hari ini Kami yang mendengarkan Apa yang Menjadi Masukan dari mereka Jadi Semacam Asismen dulu Pak ya Jadi Tentu nanti Ditindak lanjut itu Tentu akan Kita hadirkan Beberapa pihak Yang terkait Romy Soeharto Batik TV Melaporkan